Selamat datang kembali di channel Dewi Gadget, channel yang membahas tentang per-gadgetan dan teknologi. Di video kali ini, kita akan unboxing, ya. Ini unik, nih. iPhone 11, tapi yang versi dual SIM. Hey, yo! Loh, ngapain kamu ke sini? Aku kan baru mau shooting. Kamu ngapain ke sini? Emang iPhone ada yang dual SIM, ya? Ya, ada dong. Ya, jelas ada dong. Makanya, lihat dulu sampai habis, baru komentar. Ah, gimana sini? Oke, 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 ya, ya, santai, santai, santai. Relax, relax, relax. Ganggu bentar aja, Blit. Ah, mati, ya. Ya, mati. Oke, ya, mati. Terima kasih telah menonton Ya kita sudah set up HP nya Sekarang kita akan mengecek dual sim nya Apakah bekerja Masih penasaran banget sih Oke kita buka dari sini Dari mana ini Dari sini kita buka Samping kanan ya Jadi sim tray nya samping kanan Oh iya Dua sim nih Kita coba terlebih dahulu Apakah bekerja Ini sepertinya nano sim ya Jelas nano Kayaknya yang paling kecil Satu Bentar tunggu dulu Mana ya Oh iya Seperti sini Satu Satu Bolak balik ternyata ya Satu Dua Ya ini ya Dua sim ya Bolak balik Kita masukkan kembali Siap Apakah akan terdeteksi Oh iya dual sim Primary Ya primary yang secondary Ya secondary Dan continue Wah ini mantap kali sih Hmm gitu ya Ada settingnya mana yang Perlu digunakan ya Datanya pakai secondary Waduh Gitu ternyata Alright Oh jadi Untuk iPhone yang dual sim Setelah kalian memasukkan sim nya Ternyata Waktu processing mendeteksi kartunya Maka Kalian akan di Arahkan untuk memilih Kartu mana yang digunakan Untuk telepon atau Jadi kalian lihat sendiri Untuk internet Untuk internet Dan ini ya Disini Kalian bisa melihat ada Sinyal 2 Satu Dua Alright Jadi ini enak banget sih iPhone dual sim Itu Phone ini Maxis Stay at home Itu simper Tamas Eh secondary Yang primary nya Itu yang Maxis Tuh Kok ini sama-sama Maxis Padahal yang satunya Telkomsel Oke ini tinggal diganti Namanya Oke itu bukan masalah Oke ya jelas ya Ini adalah iPhone 11 Versi dual sim Selanjutnya yang perlu kita Cek Lagi adalah Untuk Versi dari iPhone itu sendiri Biasanya Kalau versi iPhone Yang dual sim Itu Diperuntukkan Untuk Cina Untuk Pasar Cina Ya kan CH Di sini Cina Tapi semua Internal Atau semua hardware Yang ada di iPhone 11 Ini semuanya Persis Dengan iPhone 11 Yang regular Yang biasa ya Kita langsung coba Download aplikasi Untuk mengetahui Hardware nya Yaitu AIDA64 Saya lebih prefer AIDA64 sih Daripada CPU-Z Karena CPU-Z itu Kadang-kadang Miss informasinya Mana ini Oh ini Apple Store Kita sudah berhasil Menginstall AIDA64 Kita akan Mengecek Dalamannya Oke Device nya iPhone 11 Benar USB Lightning Nano SIM Dan E-SIM Jadi Di tipe SIM card nya Ini bukan E-SIM Walaupun Dual SIM Kalau Sebenarnya Di iPhone 11 Setahu saya Mereka memang Menggunakan Dual SIM Namun Salah satu SIM nya itu E-SIM Atau Electric Atau Electronic SIM Jadi Tidak Berbentuk Dengan Jadi Tidak Berbentuk Kartu Secara fisik Tetapi Ada Sistem Yang perlu Dibaca Sejauh Ini Yang Saya Tahu Di Indonesia Itu Yang Mendukung E-SIM Itu Hanya Smart Friend Kalau Enggak Salah Ya Ini Release Benar Benar Semua Benar GPS Bluetooth Versi Semuanya Benar Jadi Memorinya 128 Ini 128 Dan Apple 13 Bionic Semua Sama Apprating Sistemnya 13 Baterai 97 Ya Semuanya Sama Ya Jadi Saya Rasa Untuk iPhone 11 Yang Dual SIM Itu Dalemannya Semua Sama Jadi Untuk Dalemannya Sekalian Jangan khawatir Ini Memang Sebenarnya iPhone 11 Yang Diperuntukkan Untuk Pasar Cina iPhone 11 Ini Sebenarnya Sama Dengan iPhone XR Tidak Ada Perubahan Untuk Bagian Depannya Saja Sama Sama Memiliki Notch Wazzel Kanan Dan Kiri Itu Sama Sama Tebal Dan Layarnya Masih IPS 720 Lagi Kenapa Masih HD Belum Full HD Dan Bagian Belakangnya iPhone 11 Ini Sudah Menggunakan Lensa Terbaru Lensa Super White White Itu Pilihan Yang Tepat Dan Logo Di Bagian Belakang Itu Lebih Simetris Menurut Saya Berada Di Tengah Jika Kalian Penasaran Dengan Review Kalian Pastikan Stay Tune Di Dan Jika Kalian Penasaran Dengan Tips Tambahan Yang Saya Biasanya Tidak Upload Di Youtube Kalian Bisa Cek Instagram Saya Di Kolom Deskripsi Di Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Peace Out